Pemirsa tim Satres Narkoba Polresta Kendari terlibat aksi kejar-kejaran saat menangkap kurir narkoba jenis sabu di Jalan Banda, Kelorahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Sabtu Siang. Mengetahui keberadaan petugas seorang kurir sabu yang akan menempel lari terberit-berit meninggalkan sepeda motornya di Jalan Banda, Kecamatan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, Sabtu Siang. Meskipun sempat kabur, personil narkot 10 Satres Narkoba Polresta Kendari akhirnya menangkap pelaku. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 18 paket sabu dengan berat 8,26 gram di dalam saku celana dan jok motor pelaku. Kurir sabu bernama Hendra berusia 29 tahun, berencana akan menempelkan 18 paket sabu pada 18 titik yang telah dipesan oleh pembelinya. Dilakukan penyelidikan dan pembuntutan sehingga terjadi aksi kejar-kejaran sampai akhirnya tim kami berhasil mengamankan saudara HP tersebut. Untuk pengakuan saudara HP dirinya belum menerima namun dijanjikan 100 ribu per gram apabila barang ini sudah ditempel. Dan faktanya memang benar sudah ditempel di 10 titik sebanyak 15 paket namun barang tersebut berhasil ditemukan oleh tim kami dari Satres Narkoba Polresta Kendari. Pelaku telah mendekam di sel tahanan Polresta Kendari. Ia dijerat pasal 114 ayat 2, subsidir 112 ayat 2, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Kendari, Febronotaming, AY News melaporkan. Terima kasih.